Ibu-ibu yang mau belanja untuk persiapan idulat khas, siap-siap kocek lebih ya, karena harga-harga kebutuhan pokok mulai naik. Mulai dari beras hingga cabai, semuanya kompak naik. Sudah sepekan, kenaikan harga kebutuhan pokok dirasakan pedagang dan pembeli di pasar tradisional Batu Raja Ogan Komring Ulu. Yang paling naik signifikan adalah cabai. Cabai merah tembus 100 ribu rupiah dari harga normal 60 ribu rupiah per kilogram. Yang harganya juga melambung lainnya adalah sayur mayur. Seperti buncis yang naik 10 ribu rupiah menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Sayur mayur lainnya rata-rata naik 2 ribu hingga 5 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya mahal, stoknya juga menipis. Mau punya pembeli, mau tak mau. Cuman untuk pembeli ya tadi beli banyak jadi beli dikit, lalu sekarang karena harganya mahal kan. Untuk kurang kan ya? Ya yang tadinya beli 1 ribu jadi beli setengah, beli 1 ribu. Di pasar Cileksi Bogor, harga beras naik pasca penyesuaian harga eceran tertinggi beras oleh pemerintah. Beras medium naik menjadi 13 ribu rupiah per kilogram dari harga 11 ribu rupiah per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya dijual 14 ribu rupiah kira menjadi 16 ribu rupiah per kilogram. Pedagang beras mengeluh, omsetnya menurun. Pendapatan sebagai pedagang berkurang dan ya itu dengan harganya naik menjadikan daya beli masyarakat menurun. Tim Liputan Rame CTV melaporkan.